Kederaan kerja di Senyakar Provinsi sekarang itu terhadap kegiatan peningkatan keterampilan ala mempersiapkan talon pekerja migran yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Sementara yang buka itu baru Hongkong dan Taiwan. Taiwan pun masih menunggu waktu, tapi Hongkong sudah. Nah, artinya kalau ke Hongkong maka keterampilannya adalah sebagai hosting, membersihkan keperluan rumah tangga dan yang lain. Jadi housekeeper, jadi penjaga rumah tangga itu. Nah, pelatihan sekarang ini akan dilaksanakan untuk memberikan dua hal. Satu adalah keterampilan baik itu pekerjaan berbahasa dan budaya, ketambilan berbudaya dan yang lain. Nah, yang kedua adalah mempersiapkan mereka untuk mereka mengerti hak dan kewajibannya apa kalau jadi pekerjaan. Dan dia adalah sebagai warga negara Indonesia yang tetap harus menjunjung tinggi ke negara Republik Indonesia. Dan tidak ada pendidikan mengenai mental, nasionalisme, dan yang lain, NKRI, dan yang lain. Kita jelaskan pada mereka. Nah, harapan kita bahwa semua yang dilatih ini bisa berangkat tahun ini ke luar negeri. Ada beberapa orang yang akan dilatih dan jumlahnya sekitar 1.300an. Nah, ini kalau ini sukses, maka kita akan mendorong bahwa tahun-tahun depan pelatihan sepertinya akan kita lakukan. Dengan zero cost ya, biaya yang tanpa biaya kepada calon-calon pekerjaan dengan kita. Dan tanggal 9 nanti rencananya akan kita mulai pembukaannya di Wonojaki, di Malang gitu. Dan tentu kita akan melibatkan kabupaten-kabupaten tentunya kantong-kantong PMI. Nah, Malang termasuk kantong PMI yang banyak. Nah, dari apa yang kita latih di Wonojaki itu, kita harapkan akan mendorong Bupati Wali Kota di senaker setempat di kabupaten itu juga melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan ini berjalan lancar dan akan mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan pendapatan ekonomi, dan kemudian membuat warga Jawa Timur lebih besar. Dari seribu itu dari mana saja, Bapak? Dari seribu itu dari 300, itu ada di kantong-kantong PMI, jadi Madiun, Ponorogo, Malang, kemudian Tuban, itu kemudian satu lagi itu Madura. Itu akan kita dorong untuk supaya dipersiapkan dengan baik. Pesenten apa Pak yang disampaikan para pekerja imirkan yang keluar nanti, Pak? Iya, kita berharap dengan pelatihan ini mereka menjaga martabat sebagai bangsa Indonesia, profesional dalam pekerja, mereka tetap mempunyai hubungan yang benar dengan negaranya. Jadi nanti setiap mereka yang berdekat akan kita buka kartu, kartu peserta pelatihan, tamat itu ada barcode-nya, ada nomor PIN mereka, yang kita setiap waktu bisa berhubungan dengan mereka untuk memastikan hak dan kewajiban mereka terpenuhi selama mereka berkerja di luar.